Intro Kalau Ojek Online dihapuskan mau bagaimana ceritanya? Ribuan masa pengemudi Ojek Online melakukan unjuk kerasa di depan gedung DPR RI Senayang, Jakarta Jumat 28 Februari 2020. Mereka menuntut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan agar direvisi. Menuntut pernyataan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yang menyatakan kendaraan roda 2 dihapuskan sebagai angkutan umum atau tidak diperbolehkan membawa penumpang. Sepeda motor hanya diperbolehkan mengantar makanan dan ekspres lainnya. Sebelumnya masa pengemudi Ojol menggelar Long March dari pintu Senayan menuju gedung DPR. Mereka berkumpul sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Jumlah pendemo pun terus bertambah di depan gedung Parlemen Senayan hingga meluber ke jalan Kapasud Roto. Wasih Petuk Alam Oke, és-sangat kau lihat. Ui, jaketnya seru deh. Michal,padnya apaan? Kenapa itu? Kenapa concealer sih? Mungkin ini apa special? Kalo dia mau berbe mana-mana? Siapa yang mereka mereka dapat? Jangan berbeb. Saya members Soleji Terima kasih telah menonton!